Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa arah sembilan warga hai 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 para pemirsa sekalian ternyata diam-diam kaya Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gusmos kaya sepuh nakudatul ulama yang saat ini juga menjadi mustasar PBNU pernah ditawari menjadi wali oleh seorang Habib dengan catatan hal ini diungkap oleh G Haji Yahya Khalil Setakuf seperti dalam ceramahnya berikut ini seorang Sayyid dari satu daerah di Jawa Tengah datang kerembang saya enggak usah sebutkan Hai siapalah dari mana datang kerembang menemui paman saya ke Mustafa Bisri saya tidak mengatakan Wah Sampiani Tori Khoiwis bener Gus Sampiani Tori Konya sudah betul Gus ini tinggal selangkah lagi sampai bisa jadi wali ini kata saya itu kalau Sampian ini mau berangkat ke Hadro Maut siaroh kepada wali-wali di Hadro Maut Sampian pulang langsung jadi wali kata Sayyid ini kepada K.Mustafa Bisri nah jawaban K.Mustafa Bisri sudah bilang newe sudah diwali terus sampai laoboh kalau sudah jadi wali terus mau apa kenapa karena harus dipikirkan juga sesudah menjadi mendapatkan karunia kemuliaan sebagai wali Allah ini ini terus untuk keperluan apa maka mulia itu untuk keperluan apa semakin tinggi semakin besar ni'mat Allah ini sudah rumus semakin besar ni'mat Allah semakin berat tagungannya semakin besar karunia Allah pasti semakin berat tagungannya jadi kepingin jadi wali itu ya enggak apa-apa tapi harus ingat tanggungannya jadi wali itu apa ya Nah ini kalau wali Allah Nah kalau wali kota ini sebetulnya kurang lebih sama saja kurang lebih sama saja kepingin jadi wali kota kampanye kesana kemari ngaku-ngaku NO kesana kemari supaya dipilih supaya dipilih itu keperluannya apa kalau sudah jadi wali kota itu loh keperluannya apa masa ya cuma perlu jadi juru kunci makam saja kan ya enggak pasti ada keperluannya nah demikian juga Nahdlatul ulama ini Bapak Ibu yang saya hormati Nahdlatul ulama ini Masya Allah ini karunia berdirinya jama'iyah Nahdlatul ulama ini adalah karunia luar biasa karunia luar biasa belum pernah dalam sejarah ada ulama mengorganisir diri secara independen seperti Nahdlatul ulama ini sepanjang sejarah peradaban 4 tahun Indonesia belum pernah terjadi ini ulama organisasi ulama yang berpikir tentang peradaban ini luar biasa dan pasti kemuliaannya juga luar biasa karena disitu dikumpulkan semua semua ulama solihin di kalangan ahlu sunnah wal jama'ah di Nusantara ini makom mulia sekali itu sebabnya Bapak Ibu Pak Tertus Syekh G.Mahamad Hashim As'ari juga tidak kemudian buru-buru serta-merta mendirikan jama'iyah ini enggak usulan untuk mendirikan jama'iyah itu sebetulnya sudah cukup lama sebelum jama'iyah benar-benar didirikan tapi Hatta Ratus Syekh butuh waktu panjang untuk menimbang-nimbang untuk berpikir apa nanti tanggungannya kalau sudah berdiri jama'iyah Nahdlatul ulama dan beliau baru mencapai kemantapan setelah mendapat isyarah dari gurunya Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif bangkalan yang mengirimkan tongkat dititipkan kepada Kia As'ad Samsul Arifin dengan disertai ayat sebagai isyarah ayat tentang tongkat itu sendiri wa maatilka biyaminika ya Musa qala hi asai atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liafiha ma'aribu ukhra ayat ini menggambarkan keperluannya didirikan jama'iyah Nahdlatul ulama atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liafiha ma'aribu ukhra dan seterusnya maka bapak ibu sekalian yang saya hormati Nahdlatul ulama tidak boleh dipergunakan diperalat di luar tujuan didirikannya itu sebabnya Nahdlatul ulama tidak mau diajak-ajak bikin khilafah misalnya tidak mau karena bukan itu tujuan didirikannya Nahdlatul ulama Nahdlatul ulama tidak bisa digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan demi kepentingan eksklusif Nahdlatul ulama sendiri karena bukan itu tujuan didirikannya Nahdlatul ulama Nahdlatul ulama ini adalah khidmah untuk seluruh bangsa khidmah untuk seluruh kemanusiaan khidmah untuk seluruh peradaban ini Nahdlatul ulama maka wajib bagi kita semua untuk menghormati hal ini menghormati apa yang telah ditetapkan sebagai keperluannya mendirikan Jam'iyah Nahdlatul ulama jangan coba-coba jangan coba-coba menggunakan NU ini untuk hal-hal di luar keperluan didirikannya Jam'iyah ini ya nah ini saya kira penting untuk diingat khususnya ketika kita semua memperingati haul haderti sheikh Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar dan Kiai Nafisah yang merupakan tonggak dari salah satu tonggak dari kehidupan beragama kita semua salah satu tonggak dari kehidupan bernahdotul ulama bagi kita semua nah kebetulan sekarang ini sedang rame-rame orang kepengen jadi calon ini calon itu ya saya tidak tahu mungkin menteri-menteri yang hadir ini juga mungkin nah ini saya cuma mau titip saja tolong diingat keperluannya apa wallahul muafir ilah kamut tarik selamat menikmati